Hai Assalamualaikum Kita unboxing Aku pesan hari Senin Terus nyampainya hari Kamis Malam dan aku baru buka Ini hari Jumat pagi Jadi sekitar 4 atau 5 harian ya Mudah-mudahan tanamannya masih bagus Aku insya Allah bakal masukin Link penjualnya Aku beli dimana Link setiap tanamannya di description box Di bawah, tolong di cek Kalau misalnya teman-teman juga tertarik untuk beli tanamannya Jangan lupa disempat dulu Setiap lagi dapet basket di pandemi ini Jadi kita langsung buka Bismillahirrahmanirrahim Oke jadi ini packingnya rapi banget ya Kalau teman-teman mau lihat tuh Ada yang pake pot Ada yang gak pake pot Terus nyusunnya rapi banget Jadi ya bagus Kayaknya sih masih seger Dari sekilas yang aku lihat Masih seger Wow Ini cantik banget sih Maranta leuconeura Ini tuh masih Kayak satu sepupuan sama Kalatea Kalau gak salah ada banyak Kalatea, marantas, nante, apa gitu Pokoknya mereka Sekumpulan tanaman yang lucu-lucu kayak gini Dan Rewel Disini masih lumayan seger Biarpun ada satu daun yang sudah Kecoklatan Kalau disini ini namanya Kalatea kepiting ya Kalatea kepiting Aku suka karena teman-teman bisa lihat disini Di daunnya ini ada Guratan Pinknya Ada garis-garis warna pinknya Belakang daunnya pink Terus Coraknya Aku suka banget Unik Ya tapi memang semua tanaman yang masuk ke Kalatea Maranta Senante Itu punya warna yang Keren-keren banget Cuma ngerawatnya aja yang Aku gak keren Sebenernya aku udah kapok beli kalatea Dan maranta segala macem Karena Di daerahku ini Panas banget Dan aku ngerasa kurang cocok Kalau misalnya Kalatea ini ada di rumahku Atau di lingkunganku Tapi Karena aku gak tahan Lihat daunnya I give it a try Aku pengen nyoba Rawat lagi Mudah-mudahan bisa hidup Ukurannya Ya kecil Tapi Ya karena masih segar Lumayan Dan aku juga dapet pot disini Kalau gak salah Ini ada satu lagi Yang tipe lemon line Bedanya cuma yang satu lagi Lebih kayak kuning-kuningan Ya kayak lemon gitu Yang ini ada pinknya Bedanya disitu Jadi ya Aku suka sih Biarpun Harusnya lebih rimbun lagi Daripada ini Tapi yaudah Aku senang Tunas baru disini Yang mana sebenernya Kalau misalnya Aku beli tanaman Aku sangat menghargai Kalau misalnya Dia ada pertumbuhan Tunas baru Dan Daunnya segar Lanjut yang kedua adalah Taraaa Philodendron Hesterum Silver Atau Philodendron Silver Sword Ini beneran Silver Sword Enggak ya Aku suka warnanya Silver Dan Sepertinya lebih silver Oh ini ada daunnya Agak keteku sedikit But fine Masih segar juga Ukurannya kecil Tapi gak apa-apa Yang penting masih segar Dan sebenernya Kalau untuk Philodendron Aku gak terlalu khawatir Philodendron itu lebih tahan di jalan Nah alasan kenapa Aku pilih tanaman ini Adalah karena dulu Aku pernah beli Philodendron Hesterum Silver Tapi ternyata Yang nyampe adalah Everyprime 6 gigan Teum Silver Terus aku masih penasaran aja Gimana sebenernya Perbedaan keduanya Karena ternyata Yang ketipu Bukan hanya aku sendiri Ada beberapa orang Jadi Ya aku juga masih penasaran Dan aku pengen Buat perbandingannya Pasti sebenernya Perbedaan mereka Gitu kan Gitu kan misalnya Udah tau Dan aku udah pelajarin Insya Allah Bakal aku share Bentuk mechernya Bisa ada telinganya Dan keren banget Dia bekal Memanjang Terus warnanya tetap silver Tanaman yang ketiga Tanaman yang ketiga Adalah Yang ini gak pake pot Ini adalah Taraaa Philodendron Selum Atau Philodendron jari Oh Oh ternyata dia cakep banget Ya Dia Garis-garis putihnya tuh Keliatan banget Aku kira cuma hijau gitu doang Hijau polos gitu doang Tapi enggak Tapi ya Dia punya garis-garis putih juga Urat-uratnya tuh Keliatan banget Bukan putih sih Hijau yang Hijau muda Cuma itu Ternyata kalo diliat Cakep banget Aku beli ini karena Subscriber ku ada yang nyaranin beli Namanya Mbak Cute Babies Kalo gak salah nama akunya Aku pernah makan di Cafe Di cafe itu tuh ada kolamnya Terus di pinggirnya itu Ada tanaman-tanaman tropis Yang gede banget Dan aku liat Philodendron selum ini Yang versi besarnya Bener-bener yang gede banget Bener-bener yang dia itu Naungin kolam Waktu itu aku liatnya Wah ini keren banget Beberapa kali sih aku punya tanaman Yang kalo diliat di foto Dia kayak biasa aja Gak bagus gitu kan Tapi ketika sampe di depan mata Aku suka Ini ada yang ukuran Masih bayi banget Ini belum Belum ada Ke belah jarinya Sama sekali Udah menguning sih Udah agak kuning Ini adalah Taraaa Ini adalah Singgonium Mojito Atau Mojito Biasanya kalo Mojito itu kan bahasa Aku lupa Kayaknya Spanish J itu jadi H Jadi Mojito Itu dibaca Mojito Tapi Gak tau Kita tanya aja sama Spanyolnya nanti Oh Dia pake lumut Dia pake lumut hidup Bagus Ada satu daunnya Yang udah menguning Tapi Oh it's okay Kita masih punya Satu daun lainnya Yang bener-bener Mojito Mojito Karena aku waktu itu Agak galau antara Beli Albo Singgonium Albo Farigata Atau Mojito Atau satu lagi Three Kings Three Kings itu lucu sih Menurut aku Tapi kayaknya Kalo misalnya Simatnya kurang Dia Masknya Apa ya Kayak Coraknya itu Jadi kurang bagus Nah Jadi akhirnya aku pilih Mojito aja Karena aku lebih suka Corak yang Kayak minuman Kayak gini Minuman Mojito Aku kebetulan juga suka Minum Mojito Kalo misalnya jalan-jalan Aku pingin tanaman ini Karena Burina Burina kasih tau Aku ada yang namanya Singgonium Mojito Terus Aku liat gambarnya Kan ternyata Wah cakep banget Jadi aku Pingin juga Jadi ini adalah Akibat racun Dari Burina Aku heran Kenapa aku diracunin Sama subscriberku Bukan aku yang ngeracunin Selanjutnya tanaman kelima Banyak banget kan ya Aku kayak balas dendam gitu Oke ini adalah Tara Sebelum pandemi Aku kenal ini Namanya adalah Philodendon Prince of Orange Tapi Sekarang orang Kenal namanya adalah Philodendon Orange Juice Karena kita bisa liat Ini bukannya layu Tapi memang daun barunya itu adalah orange Terus daun tuanya itu Makin lama jadi warnanya Kayak lemon 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 gitu Terus Mungkin daun tuanya banget Hijau kali ya Dan ini ada tunas barunya disini Jez Aku seneng banget liatnya Kenapa aku mau beli ini Ini karena pengaruh dari Kak Didi Di instagram aku Jadi Kalau Kak Didi nonton Haru Kak Didi Nah dia Ngefotoin Philodendon Prince of Orange Aku suka tanaman yang Warnanya itu segar Karena kalau pagi-pagi Lagi nyiram tanaman Terus aku Kayak kurang semangat Terus tiba-tiba liat Warna orange Warna kuning Itu tuh kayak Jadi bersemangat Warna kuning dan orange Itu dari penelitian sains Memang nambah kreativitas Dan mencerminkan kreativitas Mencerminkan ide Semangat Itu jenis filo yang gak pengen aku beli Cuma Philodendon Pink Kenapa aku gak mau Karena itu Setelah aku pelajari Setelah aku cari-cari Itu adalah Skem terbesar Di dunia Tanaman Dimana Karena tinggi sekali harga Philodendon Pink Princess Jadi orang-orang Berusaha cari Duplikatnya Atau Kayak Mengusahakan Yang mirip-mirip Nah itu hasilnya Adalah Pink Banyak sekali Pengalaman orang-orang Ketika Mungkin suntikannya udah habis Dia bakal balik ke hijau Jadi kalau misalnya teman-teman Suka Warna Yang ngejreng Jangan Jangan bilang norak Tapi ngejreng Menyegarkan Dan Inspire Teman-teman Boleh Coba juga Filter dan Prince Of Orange Oke next Ini masih seger ya Dan ada tunas barunya disini Aku suka Bidya seger Alhamdulillah Oke Salaman berikutnya Let's see Dipot Tertutup Let's open it Are you ready guys? Wait Film abu gak bener Ini bisnis aku Sejak Lumayan lama Tara Orang banyak kenal dia adalah Philodendron Tapi ini bukan Philodendron Yap Ini adalah Monstera Stendaliana Tolong kasih aku Waktu Wow Sebenernya Beberapa tahun yang lalu Aku udah liat Tanaman ini Tapi belum terlalu tertarik Karena dia coraknya Memang cuma sedikit banget Kayak gini Dia cuma kayak Splotchis Splotchis Itu apa ya Cuma kayak bercak-bercak Gitu putih Bintik-bintik Tapi ini Ada yang Halfmoon Cakep banget Ini daun kedua terbaru ya Daun terbarunya Splotchis Bintik-bintik Cipratan putih gitu Aku suka banget Dan kenapa aku Pengen monstera yang Kecil-kecil gini Karena aku punya Pengalaman yang Sangat menyenangkan Ngerawat monstera Peru Alias monstera Carstenianum Itu juga Cantik Aku suka banget Ngerawatnya Gampang Terus guratan daunnya Perfect Aku suka banget Oh Kayaknya ini ada Tunas barunya sih Tapi belum jadi Belum keluar sama sekali Kayak monstera Thai Thai constellation Iya Jangan timpuk aku Nanti malah Pada marah lagi Gara-gara aku bilang Ini mirip banget Coranya Maksud aku Coranya mirip banget Dengan monstera Thai constellation Tapi kan memang Iya Sama-sama monstera Jadi wajar dong Kalau mereka mirip Ini Ini bukan pengaruh Dari siapa-siapa sih Kalau ini Ini udah sejak lama Memang aku pingin Cuma dulu Masih aku tahan-tahan Masih tahan-tahan Aku kira harganya Bakal nurun Tapi ternyata Pandemi Dan boom Semua harga Tanaman jadi mahal Aku mau nyesel Kenapa gak beli dulu Banget Dulu banget Ini masih under 100 ribu Tujuh Tanaman ketujuh Dia agak layu Tapi sepertinya Masih bisa Survive Masih bisa dipertahankan Yap Ini adalah English Ivy Kenapa aku suka Adalah teman-teman Oh ini udah Haus banget Dia dehidrasi Teman-teman bisa liat daunnya Bentuk daunnya Unik Bukan kayak daun pada umumnya Terus dia ada Varigata-nya Terus dia ada hijaunya Aku suka banget Dan Terlebih lagi yang aku suka Dia adalah pembersi udara Dia bisa menyaring racun Cuma Cuma Gosip-gosipnya English Ivy Ini sangat rentam Dengan spider mites Oh ini sebenernya Aku sering liat Di mal-mal Makassar sini Tapi begitu aku pegang Ternyata itu tanaman plastik Bukan tanaman asli Yang ini asli ya Buktinya ada yang layu Kedelapan Ini adalah Aglaonema Pictum Tricolor Aku suka daunnya Karena daunnya kayak Camouflage gitu Kayak baju Tentara Kayak baju papaku It reminds me of my dad Bikin aku ingat sama papaku Dan ya Sebenernya ini bukan wishlist aku Sama sekali Tapi Youtuber tanaman Favoritku Punya ini Terus Aku jadi Kayak Dia punya Aku juga harus punya Jadi yaudah Cuma yang aku aneh Dari Aglaonema ini Adalah dia punya batang Yang tinggi banget Kayak ini Nah dia kayak Botak gitu Di bawah Terus dia baru deh Di atasnya Ini ada tunas daun Baru sih disini Tapi sepertinya Aku punya feeling Ini adalah slow grower Karena aku ngerasa Orang-orang cuma Punya kayak 2-3 daun Paling rimbun 4-5 daun gitu But let's see Cuma ini daunnya Ini agak bolong-bolong tuh Di luar ini lagi Nge-heats banget Lagi heboh banget Lagi banyak banget Yang cari ini nih Kalau di Indonesia Ini masih mudah Tapi kalau di luar itu Orang udah masukin Ini ketahapan rare Aku Gak terlalu happy Tapi gak terlalu kecewa juga Daunnya masih seger Warnanya Secantik yang aku bayangkan Cuma Aku punya feeling Dia sulit rimbun Oke ini dia tanaman ke-9 Aku beli 9 tanaman guys Oke ini adalah Taraaa Ini Philodendon Moonlight Aku sebenernya Awalnya liat ini Biasa aja Tapi Anas biasa aja Tapi Youtuber tanaman Favorit aku juga Kaylee Allen Itu dia Sangat suka Philodendon Moonlight Dan aku Selalu percaya Sama selera dia Terus tiba-tiba Di instagram feed aku Muncul Orang Nunjukin Philodendon Moonlightnya Yang udah gede banget Dan rimbun Dan aku kayak langsung Wow Aku harus punya itu Gaya tariknya apa sih Jadi awal-awalnya Warnanya Dia tuh putih Kayak Philodendon Floreda Ghost Putih Kekuningan Hijau Muda Stabilo Kayak gitu Lama-lama dia bakal Menggelap Terus setelah nyampe Aku suka sih Secara umum Aku suka Philodendon Karena dia gampang dirawat Terus gak rewel Terus Tahan banting Menurutku Salernya bagus Dan recommended Cuma ukuran tanamannya Memang kecil-kecil Cuma ya bisa dipahami So Ya Mudah-mudahan Tanaman akunya bisa hidup Oke Sepertinya itu aja Yang bisa aku share Dari unboxing Sembilan tanaman Terima kasih Sudah nonton Terima kasih Sudah like Terima kasih Sudah subscribe Aku minta maaf Kalau misalnya aku salah ngomong Aku juga masih belajar Semoga video ini Ada manfaatnya Buat teman-teman Dan Jangan sampai keracunan Tingkat parah Have a nice day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Oke selanjutnya kita masuk Ke segmen Komentar pilihan Komentar pilihan Yang terpilih Kali ini Adalah Ini dari Ini dari Mbak Cute Babies Mbak punya Filodendron jari Dan Filodendron selong Gak apa Udah pernah dibahas Minta link videonya ya Ini baru dibeli Filodendron selongnya Mungkin videonya masih Agak lama ya Karena aku pasti pelajari dulu Gimana-gimana nih Cahayanya Segala macem Dan itu Butuh waktu yang lama Menurutku Sampai Nanti akhirnya Aku publish Aku harus Bener-bener Harus belajar dulu Tapi Kita jadi sama-sama punya Filodendron selong Kita filodendron jari Selanjutnya dari Fadri Manjula kurang simat Pagi atau sore Banyak hijaunya Kalau kebanyakan simat Putihnya jadi kekuningan Turus bantu mempercepat Tumbuh daun baru Rajin aja siram akar Yang diturus Kira-kira gitu Pengalaman ngasuh manjula Iya Jadi aku udah Lumayan ngeliat perbedaannya Aku taruh di simat Langsung pagi Dan dia memang langsung keluar Warna putihnya gitu Putihnya itu lama-lama jadi kuning Ini dia daun barunya Kan waktu itu Aku agak shock Karena hijau banget Gini ya Ijo banget semua Kayak gini nih Terus aku kasih simat Dia sudah mulai berwarna Seperti ini Jadi ya Terima kasih tipsnya Dan komentarnya Ditunggu komentar dari teman-teman lainnya Have a nice day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di teman-teman